Chong Ho Akiam jilid tiga. Memang akan kubunuh kau, siapa yang melarang kata Beng Kun Chin Jin tersenyum mengejek dan ia mengangkat tangan kanannya ke atas, siap melakukan pukulan maut. Tiba-tiba terdengar Willyong menjerit-jerit dan menangis. Beng Kun Chin Jin menurunkan kembali tangannya, menengok ke arah Willyong dan menarik napas panjang. Tak sampai hati juga ia untuk membunuh Santek, pemuda bekas muridnya yang begini gagah perkasa tak berkedip menghadapi kematian kuampuni nyawamu, akan tetapi Pin Cheng terpaksa membuat kau tidak ada kesempatan lagi mengacau kak. Setelah berkata demikian, cepat tubuhnya bergerak dan tahu-tahu Santek sudah menerima dua pukulan, pertama di belakang kepala dan kedua di antara kedua mata. Pukulan-pukulan yang sebetulnya adalah totokan yang dilakukan dengan jari teluncuk. Santek tidak merasa sakit, hanya kepalanya pening sekali dan ia terguling, insan. Dari kedua matanya keluar darah. Beng Kun Chin Jin menoleh ke arah Willyong, menarik napas panjang dan berkata seorang diri, bocah tak tahu apa-apa. Santek takkan mampu mendidiknya menjadi orang berbahaya, kemudian secepat terbang Hwosyo ini meninggalkan tempat itu, seakan-akan suara Willyong yang menangis menjerit-jerit itu amat mengganggunya. Kurang lebih tiga jam Santek tingsan. Setelah sadar, ia mendapatkan kenyataan bahwa kedua matanya telah menjadi buta. Ternyata bahwa bekas gurunya telah membuat putus urat-urat di kepala, sengaja membuat ia menjadi buta biarpun biji matanya masih utuh dan kedua matanya masih melek. Akan tetapi Santek tidak mengeluh. Mendengar tangis Willyong, ia cepat menahan rasa sakit pada dadanya yang terpukul tadi, meraba-raba ke arah Willyong. Ketika mendapat kenyataan bahwa bocah itu tidak apa-apa dan sedikit pun tidak ada tanda-tanda bekas diganggu Beng Kun Chin Jin, saking girangnya Santek memeluki keponakannya itu dan menangis tanpa mengeluarkan air mata. Jangankan baru dibikin terluka dan buta, biar dibunuh sekalipun asal keponakannya ini dibiarkan hidup, ia sudah merasa girang. Dengan meraba-raba akhirnya ia bisa mendapatkan Chang Hoa Kiam kembali dan sambil memondong keponakannya, Kwee Santek pendekar yang kini sudah menjadi buta itu berjalan terhuyung-huyung ke depan, meraba-raba jalan dengan ujung kaki, tangan kanan memondong Willyong, tangan kiri menggunakan pedang meraba-raba ke depan. Keadaannya sungguh mengenaskan sekali. Bagaikan air bah meluap-luap, bala tentara jengiskan menyerbu ke barat. Seperti banjir dasyat yang tak mungkin dapat terbendung lagi, bala tentara yang amat kuat ini menerjang ke jurusan barat. Segala perlawanan yang dijumpai mereka patahkan. Kerajaan-kerajaan besar kecil yang dilalui, dengan halus atau keras ditundukan. Sinti yang diserbu terus bergerak ke Iran dan Afganistan. Kota-kota besar indah di dunia barat seperti Bukhara, Samarhand, Bah dan lain-lain digelas hancur. Puluhan, ratusan ribu orang dibunuh oleh bala tentara yang nganas dan kuat ini, ribuan rumah dibakar dan entah berapa banyak harta benda dirampas. Sebagian daripada bala tentara yang kuat sekali ini memblok ke Iran Utara dan menyerbu Rusia Selatan melalui pegunungan Kaukasia. Memang bukan main hebatnya jengiskan memimpin bala tentaranya. Malah pasukan-pasukan Rusia di sebelah utara Laut Azov mereka hancur leburkan seperti tersebut di dalam sejarah yaitu pada tahun 1223. Selain memiliki bala tentara yang kuat berdisiplin juga jengiskan mempunyai panglima-panglima perang yang pandai dan berpengalaman. Di antara panglima-panglima perang ini, Bengkun Cinjin sebagai koksu berjasa besar dalam penyerbuan kebarat. Apabila pihak lawan mengajukan panglima yang liai, maka Bengkun Cinjin maju dan mengalahkan panglima itu. Berkat kepandainya yang luar biasa, seringkali Bengkun Cinjin pulang ke kota raja untuk menengok istrinya yang sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan menggirangnya hati Bengkun Cinjin, dan ia merasa hidupnya berbahagia sekali. Cintanya terhadap Kilwini yang makin mendalam. Namun di dalam kemuliaan dan kesenangannya, agaknya Bengkun Cinjin sudah lupakan pelajaran agama Buddha yang jelas memperingatkan manusia bahwa segala kesenangan di dunia ini tidak kekal adanya. Segala sesuatu di alam dunia ini hanya bersifat sementara dan sebagian besar diselimuti oleh kepalsuan yang meninabobokan manusia yang dikuasai oleh nafsu. Juga ia lupa bahwa manusia sendiri sudah terlalu terpengaruh oleh nafsu sehingga lenyap sifat murninya, tertutup oleh hawa nafsu, membuat manusia sendiri seperti palsu atau berkedok. Belum tentu apa yang nampak di luar itu mencerminkan keadaan di dalam. Pada suatu hari Bengkun Cinjin kembali mengambil cuti dan kembali ke kota raja. Baru dua bulan yang lalu ia pulang, maka kali ini pulangnya agak tak terduga. Ia sudah merasa amat rindu kepada istri dan anaknya. Karena ia melakukan perjalanan cepat, maka malam-malam ia terus berjalan dan tiba di kota raja ketika hari telah menjadi gelap. Untuk membuat kedatangannya itu menjadi sebuah kejadian yang menggirangkan dan di luar dugaan istrinya, ia memasuki kota raja memergunakan ilmunya. Tak seorang pun mengetahui karena ia melompat dari tembok kota juga ia pulang ke gedung mengambil jalan di atas genteng, berlari-larian seperti seekor kucing dengan hati sebesar gunung, sama sekali tidak tahu bahwa saat baginya telah tiba untuk ditinggalkan kebahagiaan menurut ukuran hati dan pikirannya. Ketika ia tiba di atas gedungnya, ia melihat gedung itu sudah sunyi, tanda bahwa semua penghuninya sudah tidur. Memang waktu itu sudah hampir tengah malam. Akan tetapi telinganya yang amat tajam itu mendengar suara berbisik-bisik di dalam kamar bangunan kecil yang berada di taman bunga. Memang di dalam taman itu disediakan sebuah bangunan indah kecil tempat ia bersenang-senang dengan istrinya di waktu hawa di dalam gedung terlalu panas. Beng kun cincin terheran-heran. Bagaimana ada orang di dalam bangunan itu pada waktu tengah malam lah cepat melompat tanpa mengeluarkan suara dan menghampiri bangunan itu. Alangkah kaget dan herannya ketika ia mendengar suara istrinya tertawa perlahan, disusul oleh suara laki-laki, huiniang yang manis, apakah kau masih mau membantah lagi? Lihat saja muka anakmu baik-baik, apanya yang mirip dengan kotsu? Metu dan tolinganya seperti macu kaisar, sedangkan hidung dan mulutnya seperti Seperti siapa terdengar huiniang mencela, terdengar gemas dan manja. Seperti, seperti hidung dan mulutku, laki-laki itu tertawa dan huiniang mencela. Bisa saja kau bicara. Hidung dan mulutmu tidak semanis hidung dan mulut anakku ini, masa? Coba kau lihat baik, baik, apakah tidak sama benar? Aku yakin bahwa anak ini adalah anak kaisar dan anakku, hanya namanya saja memakai nama koksu. Hahaha laki-laki itu tertawa dan terdengar huiniang tertawa pula dengan genit. Bengkun cinjin berdiri di luar, mukanya pucat seperti mayat dan jantungnya seperti berhenti berdetik. Dadanya serasa panas terbakar dan ia tentu akan meroboh saking marah dan kagetnya kalau saja ia tidak mempertahankan diri. Ada sesuatu menusuk di dalam jantungnya, membuat ia berdiri menggigil. Liu Kongcu jangan kau main-main. Bicara jangan keras-keras, apalagi tertawa-tawa seperti itu. Kalau ada pelayan mendengar dan kelak melapor kepada koksu, kemana kau akan menyembunyikan kepalamu? Haha, tentu saja ku sembunyikan di dalam dadamu, manis. Bengkun cinjin tidak kuat lagi menahan amarah yang menggelora di dayam dadanya. Dunia serasa hancur lebur dan ia merasa hidup di dalam neraka yang panas, terbakar hidup-hidup. Sekali ia bergerak, daun jendela kamar itu pecah berantakan. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya hati dua orang manusia busuk yang berada di dalam kamar itu. Bengkun cinjin dari luar tadi sudah mengenai suara laki-laki itu yang bukan lain adalah Liu Kongcu putra dari seorang pembesar istana bangsa Hang yang menjadi kaki tangan kaisar. Liu Kongcu memang seorang pemuda tampan sekali, akan tetapi siapa duga bahwa pemuda itu ternyata adalah kekasih Win Yang. Mungkin sebelum menjadi istrinya, Hwi Niang sudah main gila dengan pemuda hidung belang itu. Begitu memasuki kamar, Bengkun cinjin tidak memberi kesempatan lagi kepada Liu Kongcu pemuda berahlak rendah itu. Dengan gerengan tertahan di tenggorokan seperti suara seekor harimau menggeram, Bengkun cinjin menerkam. Dua tangannya menyambar, tenaga dikerahkan dan terdengar suara mengerikan disusui jerit Hwi Niang. Tubuh pemuda itu telah pecah dan dirobek menjadi dua potong, dilemparkan di pojok kamar itu. Hwi Niang hampir tingsan. Kedua kakinya menggigil dan ia menjatuhkan diri berlutut di depan Bengkun cinjin, suaminya yang dihianatinya. Mulutnya gemetar tak dapat mengeluarkan kata-kata sedikitpun. Bengkun cinjin juga tidak mau banyak cakap lagi karena dalam keadaan seperti itu tidak ada suara dapat keluar dari mulutnya. Ia bergerak lagi dan dilain saat tubuh Hwi Niang sudah ia kempit dan juga bocah cilik berusia setengah tahun itu, yaitu Gankun Hang Putra Hwi Niang telah ia pondong. Ia lalu melompat keluar dari jendela terus ke atas genteng dan lari cepai sekali keluar dari kota raja. Bengkun cinjin maklum bahwa setelah membunuh Liu Kongcu, tak ada harapan lagi untuk tinggal di istana. Apalagi nama baiknya sudah tercemar oleh keberi adaban istrinya, untuk apalagi tinggal di istana? Istana itu sudah berubah menjadi neraka baginya, bahkan dunia sudah menjadi neraka. Ia dulu rela membunuh murid-muridnya, rela menjadi koksu pemerintah penjajahannya karena ia tergila-gila kepada Hwi Niang. Sekarang Hwi Niang telah menghianatinya, dunianya sudah hancur lebur. Bahkan anaknya yang tadinya menjadi pelita hatinya, bukan anaknya sendiri. Pelita hidupnya sudah padam. Jauh di luar kota raja, sebelah selatan, Bengkun cinjin melempar tubuh Hwi Niang di atas tanah di dalam sebuah hutan. Malam telah terganti pagi dan setengah malam itu Bengkun cinjin berlari terus tak pernah berhenti. Ia tidak memperdulikan suara Hwi Niang menangis merengek-rengek minta ampun. Kini Hwi Niang sudah serak suaranya, tak dapat berkata-kata lagi, hanya terisak-isak sambil mendekam di atas tanah, seperti seekor binatang terluka. Rambutnya terlepas sanggulnya menjadi riap-riapan menutup di kulit mukanya yang putih-pucat. Ampun, ampunkan aku, diulangnya kata-kata yang sudah ia bisikan dan teriakan ratusan kai, tanpa berani memandang muka suaminya. Bengkun cinjin meludah ke arah Hwi Niang lalu melemparkan Kunhang itu begitu saja ke atas tanah. Bocah itu tentu saja menangis keras di dekat ibunya. Hwi Niang tak berani bergerak, hanya hatinya seperti disayat-sayat mendengar jerit tangi sanaknya. Seperti patung batu Bengkun cinjin berdiri dengan kedua kaki terpentang di depan Hwi Niang. Matanya yang lebar melotot, beringas dan merah seperti mata singa kelaparan. Dalam keadaan seperti itu, teringatlah ia kepada murid-muridnya. Kalau ia mengingat betapa demi kecintaannya terhadap wanita ini ia sampai membunuh-bunuhi murid-muridnya, kemarahannya memuncak. Kau sudah tahu akan kesalahanmu katanya menuntut. Inilah ucapan pertama yang keluar dari mulutnya semenjak ia menyeret istrinya itu ke hutan ini. Dengan kepala tunduk Hwi Niang mengangguk. Ampun, ampun, ratapnya. Anak ini, anak siapa kembali Bengkun cinjin menuntut. Anak kita, anakku dan anakmu, Hwi Niang mendapat kekuatan baru, mengira bahwa seperti biasanya suaminya ini akan luluh menghadapinya. Ia mengangkat mukanya yang cantik, mengerlingkan matanya yang indah sambil berkata, Mengapa sih kau tidak mau mendengarkan omonganku, melainkan percaya obrolan kosong pemuda? Dan itu celaka bagi Hwi Niang kali ini kata-kata dan aksinya tidak meluluhkan hati Bengkun cinjin, malah memikinnya menjadi makin panas berkobar. Perempuan rendah, makhluk hina hanya ini yang dapat dikeluarkan oleh mulut Bengkun cinjin karena kemarahannya membuat ia macu gelap, jari tangan kanannya menusuk ke depan. Terdengar, pekik mengerikan ketika jari-jari tangannya menusuk ke arah dada Hwi Niang, tepat di bawah leher. Nyonya muda itu roboh telentang dan kepalanya membentur batu karang yang berada di belakangnya. Ia roboh dalam keadaan setengah duduk, tangan kiri masih sempat menutup luka di dadanya akan tetapi nyawanya sudah cepat meninggalkan tubuhnya. Darah mengucur keluar dari luka itu membasai pakaiannya. Bengkun cinjin menghampiri bocah yang menangis menjerit-jerit itu kakinya diangkat ke atas. Ingin dia menginjak perut bocah itu sampai mati akan tetapi entah mengapa, tiba-tiba ia teringat bahwa bocah ini sama sekali tidak berdosa apa-apa. Baik bocah ini anak kaisar, maupun anak pemuda Siliu atau anaknya sendiri, tidak bisa semua kejadian yang rendah itu ditimpakan kepada anak ini yang tidak tahu menahu sama sekali. Bengkun cinjin tidak jadi menginjak anak itu, sebaliknya ia lalu berkelebat pergi setelah sekali lagi menengok ke arah tubuh Win Yang, wanita yang tadinya menjadi pujaannya itu. Tak terasa lagi sepasang matanya yang besar itu menjadi basah ketika ia mempergunakan seluruh kepandainya untuk berlari cepat seperti orang gila. Suara tangis bocah yang biasanya menjadi buah hatinya itu mengikuti perjalanannya, membuat hatinya menjadi makin berduka. Setelah Bengkun cinjin pergi, hutan itu menjadi sunyi kecuali suara Gangkun Hong, bocah berusia setengah tahun yang menangis menjerit-jerit di samping jenazah ibu kandungnya. Dua jam lebih bocah itu menangis keras sampai akhirnya ia diam sendiri. Tangis bocah memang sama sekali berbeda dengan tangis orang dewasa. Tangis dan tawa bocah adalah sewajarnya, sama sekali tidak terpengaruh oleh hati dan pikiran, hanya menjadi akibat daripada perasaan belaka. Kalau enak terasa olehnya, ia pun tertawa-tawa, kalau tidak enak, menangislah dia. Gangkun Hong bocah yang baru berusia setengah tahun lebih itu, setelah dua jam menangis karena merasa lapar dan kepanasan, kini menjadi diam karena lelah dan tubuhnya terasa enak setelah puas menangis, agaknya seperti seorang habis bermain olahraga dan menikmati kesenangan beristirahat. Hutan itu kini betul-betul sunyi dan kebetulan sekali setelah matahari naik tinggi, bayangan pohon itu membuat teduh tempat di manakun hang diletakkan. Beberapa ekor semut yang mencari makan telah mendapatkan darah di pakaian huini yang dan sebentar saja kawan-kawan mereka datang menyerbu sehingga baju yang digenangi darah yang mulai mengering itu kini menjadi hitam oleh semut. Tar. Tar terdengar suara menjetar keras dari dalam hutan sebelah timur. Suara ini terus-menerus berbunyi dan makin lama-makin berirama. Lalu disusul suara orang membaca sajak seperti orang bernyanyi, suaranya nyaring akan tetapi nada suaranya tenang dan menyenangkan, Kalau tu menguasai dunia kuda perang pun hanya memberi rabu, kalau tu tiada menguasai dunia kuda bunting pun melahirkan di medan perang. Tiada kedosaan lebih besar daripada banyak kehendak, tiada bahaya lebih besar daripada tak kenal cukup, tiada bencana lebih besar daripada ingin mendapat, kalau tahu akan cukup itu sudah cukup akan selamanya berada dalam kecukupan. Nyanyian ini iramanya diiringi oleh bunyi tar-tar-tar, suara cambuk memecah udara. Bagi yang mengerti, sajak itu bukanlah sebarang sajak melainkan sajak dari agama Tsu atau pelajaran dari Nabilo Tsu tentang Tsu atau jalan yang memang amat sukar diterjemahkan atau dijelaskan. Ada yang menerjemahkan Tsu itu sebagai kekuasaan Tuhan atau jalan yang selaras dengan kekuasaan Tuhan. Orang itu asik benar bernyanyi-nyanyi sambil berjalan menjelajah hutan dan membunyikan cambuknya. Tiba-tiba suara nyanyian dan bunyi cambuk berhenti seketika pada saat bunyi lain yang nyaring terdengar, yaitu bunyi tangis bocah. Itulah Kun Hang yang menangis lagi. Seekor di antara semut-semut yang memenuhi baju jenazah ibunya telah merayap ke tangannya dan menggigitnya karena tanpa disengaja bocah ini menimbi semut itu. Tar ujung sebatang cambuk terbunyi naring dan menyambar ke arah lengan kecil itu dan di lain saat semut yang menggigit kulit lengan telah diterbangkan pergi. Cih, tak tahu malu, menggigit seorang bayi tak berdaya terdengar suara orang dan entah dari mana datangnya, bagaikan seorang dewa penunggu hutan, muncullah seorang laki-laki setengah tua yang berwajah angker dan bersikap lembut. Jenggot dan kumisnya terpelihara baik-baik, topi dan pakaiannya walaupun sederhana, namun ratu rapi dan cukup bersih. Orang ini memegang sebatang cambuk yang aneh. Sebetulnya bukan cambuk dan lebih patut disebut sehelai tali yang panjang sekali, kurang lebih 5 meter panjangnya. Di kedua ujungnya terikat senjata yang luar biasa. Yang satu menyerupai bintang berujung 5 dan yang kedua menyerupai bulan sisir. Ada pun yang tadi disabet-sabetkan mengeluarkan bunyi dan juga yang mengusir semut dari lengan bocah itu adalah bagian tengahnya, jadi bukan ujungnya. Benar-benar semacam senjata yang aneh bukan main dan yang tak pernah terlihat dalam dunia persilatan. Siancai, Siancai, seorang ibu muda mati di dalam hutan dan anaknya menangis di dekat jenazahnya. Di dunia tidak ada yang aneh, semua sudah berjalan dengan semestinya menurut Tung. Akan tetapi pemandangan seperti ini, benar-benar selama hidup di dunia aku kamceng SWI belum pernah melihatnya, katanya sambil berdiri memandang dengan metode kedip-kedipkan seperti orang kurang percaya kepada matanya sendiri. Tiba-tiba tubuhnya lenyap dari situ. Demikian cepat gerakannya sampai-sampai ketika ia melompat seperti dia mempunyai ilmu menghilang ia berkelebatan dan berlompatan mencari-cari di sekitar tempat itu untuk melihat kalau-kalau ia masih dapat mengejar orang yang melakukan pembunuhan keji ini. Tentu saja hasilnya nihil. Tidak saja pembunuhan itu sudah terjadi lama, andai kata pembunuhnya masih dekat di situ, belum tentu dia dapat mengejarnya. Orang yang bernama kamceng SWI ini kembali ke tempat itu dan berlutut di dekat bocah yang masih menangis. Senjatanya yang disebut senggoatian atau camruk bintang bulan dia lilitkan di pinggang. Aduh, kemala yang terserat di tempat sunyi ia berseru kagum sambil mengangkat kunhong. Dibukanya pakaian anak itu dan dirabarabanya tulang-tulangnya sambil mengangguk-angguk dan makin kagumlah dia. Hebat tunas sebagus ini terjatuh ke dalam tanganku, kalau ini bukan kehendak tian tak taulah aku mengapa demikian. Dan kebetulan ia bicara lagi kepada diri sendiri sambil mengayun-ayun anak itu sampai bocah itu tak menangis lagi. Kemudian ia mulai memandang ke arah jenazah huiniang. Diusirnya semut itu dengan sehelai daun, kemudian ia memeriksa kalau-kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan siapa adanya wanita dan bocah itu. Semua perhiasan yang dipakai, baik oleh ibu maupun anak, masih ada. Tanda bahwa peristiwa pembunuhan ini bukan berlatar belakang perampokan. Kam Ceng S.W.I. menemukan sebuah gelang pada lengan kiri dan kunhong dan ia agak girang melihat dua huruf kun dan hong terukir di gelang itu. Hem, jadi namamu kunhong? Bagus, sayang tidak diukir pula nama keturunanmu, gerutunya. Sepintas ialu ia memeriksa luka di dadah huiniang dan mukanya memperlihatkan kekagetan hebat. Bukan ngin. Seperti bekas cengkeraman tiap jiao keng, ilmu cengkeraman besi. Siapa orangnya yang demikian keji katanya pula. Kemudian, setelah memeriksa dan tidak mendapatkan sesuatu petunjuk pula, Kam Ceng S.W.I. lalu menggali lubang dan dengan sederhana namun penuh kasih sayang dan kasihan terhadap sesama manusia yang tak dikenalnya ini, ia mengubur jenazah huiniang. Kun hong yang diletakkan di tempat tendu sudah tertidur lagi. To an yu aku tidak mengenal kau siapa, akan tetapi kau telah berjasa kepadaku dengan meninggalkan anak ini. Aku pun tidak tahu apakah anak ini betul anakmu, akan tetapi karena berada bersamamu biarlah di aku anggap anakmu dan kelak dia pasti akanku bawa bersembah yang di kuburanmu ini, katanya berkemak kemik seperti orang berdoa di depan gundukan tanah kuburan itu. Kemudian ia menoleh ke sana kemari, menghampiri sebuah batu karang yang tingginya hampir dua kali dia sendiri. Batu karang ini berbentuk menara, besarnya sepelukan orang. Kam Ceng S.W.I. menghampiri batu karang ini, memeluk dan mengerahkan tenaga. Benar hebat tenaga orang aneh ini. Setelah tiga kali mengeluarkan tenaga sambil berseru keras, batu karang itu menjadi jebol. Diangkatnya batu karang itu dan diletakannya di depan gundukan tanah kuburan, menjadi semacam bongpai, batu nisan, yang luar biasa. Karena di hutan itu terdapat banyak batu macam itu, Kam Ceng S.W.I. lalu meloloskan senjata Senggoat Pian dan sekali senjata itu digerakkan, terdengar suara keras dua kali, bunga api berpijar dan di atas batu karang itu sudah tercetak ukiran bintang dan bulan sisir. Tempat yang terpukul oleh dua macam ujung Pian itu menjadi leguk dan dalamnya ada satu dim, ini pun menandakan betapa hebatnya kepandayan Kam Ceng S.W.I. Memang tidak mengherankan bagi siapa yang mengenalnya. Kam Ceng S.W.I. atau di dunia Kang O. lebih terkenal dengan julukan Senggoat Pian yaitu nama senjatanya, adalah seorang tokoh Kun Lun Pai dan dahulu pernah menjadi pembesar kerajaan Chin. Dia bukan seorang tosu, pendeta tu, akan tetapi boleh dibilang dia penganut agama. Chu dan terkenal sebagai seorang ahli filsafat yang selalu bersikap gembira. Setelah kerajaan Chin Kocar kacir dan hancur oleh serbuan bala tentara, Mongol, Kam Ceng S.W.I. naik ke Kun Lun San dan kembali ke tempat guru-gurunya di mana ia hidup menyepi dan mempelajari ilmu kebatinan, pada hari itu ia turun gunung untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh para gurn besar Kun Lun Pai padanya, yaitu mencari tunas-tunas atau anak-anak yang memiliki tulang bagus dari yang berbakat menjadi ahli silat tinggi untuk meneruskan atau mewarisi ilmu silat tinggi dari Partai Persilatan Kun Lun Pai. Secara kebetulan sekali Kam Ceng S.W.I. menemukan jenazah Hoi Niang dan melihat Kun Hong, ia menjadi girang bukan main. Bocah ini memiliki semua syarat untuk menjadi seorang ahli silat pandai, maka setelah mengubur jenazah itu dan memberi tanda, Kam Ceng S.W.I. cepat-cepat membawa Kun Hong naik kembali ke Kun Lun San. Tidak saja ia menjadi girang karena bocah ini merupakan calon yang amat baik, juga ia merasa suka melihat Kun Hong. Mengingat bahwa Kun Hong tidak mempunyai atau tidak dikenal nama keturunannya, maka ia mengambil keputusan untuk memerisi nama keturunan Kam kepada bocah itu sehingga mulai saat itu Kun Hong bersikam atau lengkapnya bernama Kam Kun Hong. Kita kembali mengikuti keadaan Kwe Santek, murid Beng Kun Chin Jin yang sudah dibikin buta matanya oleh bekas gurunya sendiri. Biarpun ia tidak dibunuh oleh Beng Kun Chin Jin dan juga Tio Wiliong, bocah yang dibawanya lari itu tidak diganggu oleh Hwesyo yang menyeleweng itu namun Kwe Santek masih selalu tetap khawatir kalau-kalau pada suatu hari Beng Kun Chin Jin masih belum puas dan mencari mereka untuk membunuh keturunan Tio Ho dan Kwe Egoat itu. Oleh karena ini, Kwe Santek membawa keponakannya yang baru berusia satu tahun itu bersembunyi di desa-desa, menjauhkan diri dari dunia ramai. Masih terlalu kecil bagi Wiliong untuk dibawa ke Xiao Lim si, pikirnya. Oleh karena dia sendiri bukan murid Xiao Lim Pai, maka ia merasa tidak enak hati kalau harus mengantarkan Wiliong yang baru berusia satu tahun itu menjadi murid Xiao Lim Pai dan membuat repot para Hwesyo Xiao Lim untuk merawatnya. Ia akan menanti sampai Wiliong cukup besar sehingga di samping menjadi murid Xiao Lim Pai juga bocah itu akan dapat bekerja di Xiao Lim si sebagai kacung, dapat membantu pekerjaan para Hwesyo sehingga tak usah ia merasa tidak enak hati. Demikianlah, sampai enam tahun ia membawa Wiliong berkelana, hidup serba kurang dan kadang-kadang terpaksa harus mengemis makanan kepada penduduk dusun yang rata-rata berhati jujur dan penuh perikemanusiaan terhadap sesama hidup. Santek sendiri tak berdaya mencari nafkah hidup, setelah matanya tak dapat melihat. Setelah Wiliong berusia tujuh tahun, ia menjadi seorang anak yang tampan, sehat, akan tetapi penderitaan hidup yang serba kurang membuat ia berwatak pendiam dan jalan pikirannya lebih tua daripada usianya. Sering kali ia bertanya kepada Santek tentang ayah bundanya, dan selalu dijawab oleh pamannya bahwa ayah bundanya pergi jauh sekali. Entah di mana mereka itu sekarang, karena kedua mata aku tak dapat melihat, aku tak dapat membawamu mencari mereka. Oleh karena itu kau harus belajar silat dengan giat, Wiliong, dan kelaka sendirilah yang akan mencari mereka. Tanpa memiliki ketandaian silat, tak mungkin kau dapat mencari mereka karena selain perjalanan amat sukar, juga di dunia ini banyak sekali orang jahat yang akan mengganggu dan merintangi perjalananmu, dengan nasihat-nasihat ini. Wiliong menjadi bernafsu untuk belajar ilmu silat. Ia menerima petunjuk-petunjuk dan pelajaran tingkat pertama atau dasar ilmu silat dari pamannya sendiri yang dilatihnya dengan giat dan tekun. Ternyata ia memiliki otak yang cerdik sekali dan bakat yang besar sehingga sentek menjadi girang bukan main. Biarpun dalam keadaan tidak mampu, Kwee sentek tidak. Membiarkan keponakannya buta huruf dan dia minta bantuan sastrawan-sastrawan kampung untuk mendidik Wiliong dalam ilmu surat pula. Setelah merasa bahwa keponakannya cukup kuat untuk bekerja di Siaulim si sentek lalu mengajak keponakannya itu menuju ke kuil Siaulim si yang besar. Kedatangan mereka disambut oleh Hwasyo penjaga pintu yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam. Hwasyo ini seperti para pendeta lain merasa amat kasihan kepada sentek yang biarpun kedua matanya melotot lebar namun tidak melihat apa-apa itu. Si Chu hendak bertemu dengan Chowesu. Sayang sekali, pada waktu ini Chowesu sedang pergi ke kunyulungasan dan agaknya lama berada di sana, kata Hwasyo itu. Tentu saja Kwee sentek menjadi kecewa sekali. Sebetulnya aku hendak menghadap Goklo Chinjin untuk mohon beliau menerima keponakanku ini menjadi murid Siaulim Pai. Tidak tahu apakah ada suhu lain yang mengurus persoalan menerima murid itu tanyanya. Hwasyo itu mengangguk-angguk dan memandang kepada Wilyong, kagum melihat sepasang metu yang bercahaya dan sikap yang pendiam dari anak itu. Kemudian ia berkata dengan suara menyesal. Dulu memang begitu, ada seorang suhu yang mengurus persoalan menerima murid baru. Akan tetapi sejak beberapa tahun ini, peraturan diperkeras dalam menerima murid yang hendak belajar ilmu silat. Chowwasyo sendiri yang menentukan murid-murid yang boleh diterima, itu pun sekarang jarang sekali ada. Kecuali kalau keponakanmu ini bermaksud masuk menjadi hwasyo dan mempelajari agama Buddha, tak usah menanti Chowwasyo sekarang pun dapat diterima, Kwee sentek menarik napas panjang. Ah memang Tian belum menghendaki keponakanku menjadi murid siau limpai, tidak apalah, suhu, biar lain kali saja kalau Chowwasyo sudah pulang aku menghadap lagi, melihat Kwee sentek pergi dengan wajah muram, hwasyo tinggi besar itu menaruh hati kasihan. Si Chu, andai kata keponakanmu ini diterima, paling banyak ia akan menerima latihan sampai tingkat 5. Tidak ada murid yang diperbolehkan belajar melebih tingkat 5. Agaknya melihat semangatmu, kau ingin keponakanmu ini menjadi seorang ahli silat tinggi, Kwee sentek cepat menengok dan memberi hormat. Memang tepat sekali dugaan Suhau, apakah kiranya suhu dapat memberi petunjuk pada waktu ini? Chowwasyo kami sedang pergi menghadiri pertemuan antara tokoh-tokoh terbesar di 4 penjuru dunia yang diadakan di Kunlunsan. Kalau si Chu pergi ke sana, kiranya tidak sukar mencari guru sakti. Tentu saja tergantung kepada jodoh, hwasyo itu agaknya tidak mau memberi penjelasan lebih jauh dan ia kembali memasuki kuil. Akan tetapi cukup bagi Kwee sentek. Keterangan itu baginya penting sekali. Andai kata ia tidak dapat mencarikan guru yang baik bagi Wilyong, kalau ia bisa bertemu dengan para tokoh dunia persilatan, ia dapat melaporkan kepada mereka itu tentang kejahatan Beng Kuncinjin dan tentu para tokoh itu akan mau turun tangan memberi hajaran. Setelah mengaturkan terima kasih biarpun orangnya. Sudah pergi, ia lalu cepat-cepat mengajak Wilyong melakukan perjalanan jauh ke Kunlunsan. Perjalanan yang jauh dan sukar apalagi kalau diingat bahwa Kwee sentek telah menjadi buta matanya sehingga ia tidak dapat lagi mempergunakan ilmu lari cepat tanpa terancam bahaya terjeblos ke dalam jurang. Adapun Wilyong yang menjadi penunjuk jalan, masih terlalu kecil. Perjalanan yang amat sukar, namun ditempuh oleh sentek dengan penuh kesabaran dan keyakinan bahwa akan tiba saatnya keponakannya dapat diterima menjadi murid seorang sakti. Mari kita tengok keadaan di Kunlun AAN. Pegunungan Kunlunsan adalah pegunungan besar dan luas sekali dimulai dari tapal batas sebelah barat Provinsi Cinghai terus ke barat sampai di daerah Tibet yang penuh pegunungan itu. Daerah ini masih liar dan jarang didatangi manusia, kecuali para pendeta dan pertapa yang memang mencari kesunyian untuk menenangkan jiwa. Penduduk yang tinggal di pegunungan juga terasing dari dunia ramai, mereka masih merupakan orang-orang yang sederhana hidupnya dan tidak banyak kehendak seperti orang-orang kota. Di atas sebuah di antara puncak-puncak di pegunungan Kunlunsan terdapat sebuah bebangunan besar sederhana yang dikelilingi pagar tembok. Inilah pusat dari Partai Persilatan Kunlunpai yang sudah amat terkenal karena banyak sudah murid-murid Kunlunpai turun gunung dan membuat nama di dunia Kang O. Mereka inilah yang mengangkat tinggi-tinggi nama Kunlunpai, membuat Partai Persilatan itu terkenal di seluruh dunia. Pada waktu itu, yang menjadi guru besar di Kunlunpai adalah seorang Tosu tua bertubuh tinggi kurus berjenggot panjang dan putih seperti perak. Tosu ini terkenal dengan nama sebutan Kunlun Lojin, kakek pegunungan Kunlun, juga ada yang menyebutnya Pek Emo Usianjin, Dewa Berambut Putih. Dialah guru besar di Kunlunpai akan tetapi yang bertugas melatih murid-murid, baik dalam ilmu silat maupun dalam ilmu kebatinan, hanya murid-murid kepala atau sute-sutenya, sedangkan kakek ini kerjanya hanya bertapa saja. Biarpun ia kelihatan lemah lembut dan tiada guna namun sesungguhnya kakek tua bangka inilah ahli waris asli daripada ilmu pedang dan ilmu silat tinggi Kunlunpai, bahkan ada yang mengabarkan bahwa dia telah mewarisi kitab sakti peninggalan Nabi Locu. Oleh karena itu, biarpun belum pernah memperlihatkan kesaktiannya, semua orang di dunia Kangho menghormatnya sebagai seorang guru besar. Sudah dua bulan Boklo Chinjin menjadi tamu di Kunlunpai. Memang sejak dahulu Boklo Chinjin menjadi sahabat baik Kunlun Lojin, dan kalau dua orang kakek yang menjadi cowisu dari partai-partai perselatan besar ini bertemu, tentu mereka siang malam berkumpul dalam pondok atau gua untuk bersama-sama mengobrol, main catur atau bersama di Boklo Chinjin sengaja datang siang-siang untuk menghadiri pertemuan besar yang diadakan di puncak Kunlunsan ini. Berhubung dengan serbuan bala tentara Mongol ke selatan sehingga bala tentara asing itu dapat menduduki kota raja kerajaan Chin di utara. Kunlun Lojin lalu mengirim undangan kepada sahabat-sahabatnya, yakni tokoh-tokoh besar di empat penjuru dunia. Orang-orang atau tokoh-tokoh besar yang pada saat itu dapat dijajarkan tingkatnya dengan cowisu Kunlunpai ini ada tujuh orang biarpun yang tujuh orang ini mempunyai jalan hidup masing-masing, namun mereka tak pernah saling bermusuhan, bahkan saling mengalah dan dalam banyak hal mereka itu mempunyai faham yang sama, terutama dalam pandangan patriotik. Tentu saja selain tujuh orang tokoh besar ini masih banyak orang-orang sakti di dunia ini, apalagi dari golongan Mokaw atau mereka yang memeluk agama sesat. Akan tetapi Kunlun Lojin tidak sudi mengadakan hubungan dengan golongan ini. Seorang di antara tujuh tokoh besar itu adalah Bok Lojinjin ketua atau guru besar Syaulimpai. Boleh dibilang dengan Bok Lojinjin, Kunlun Lojin mempunyai hubungan yang paling ngerat, maka Bok Lojinjin datang lebih dulu dua bulan sebelum pertemuan puncak itu diadakan. Oleh karena pertemuan puncak itu penting sekali dan Kunlun Lojinjin tahu bahwa hanya kemungkinan akan datang orang-orang jahat dari fihat Mokaw yang sepak terjangnya tidak dapat diduga-duga lebih dulu, Chowosu Kunlun Pai ini menyuruh anak murid Kunlun Pai untuk melakukan penjagaan kuat di sekitar puncak itu. Kam Cheng SWI, sebagai murid tersayang dari Kuniun Lojinjin tidak ketinggalan ikut menjaga dan meronda. Sedangkan Sute-Sute dan murid-muridnya melakukan penjagaan kuat di pos-pos yang dibuat di sepanjang jalan menuju ke puncak. Selagi Kam Cheng SWI melakukan perondaan di bagian selatan dan memberitahu kepada kawan-kawannya bahwa hari pertemuan itu sudah dekat dan mungkin sekali para tamu akan datang, terdengar suara keras, Kunlun Pai benar-benar menjadi pasukan besar semua orang terkejut dan Kam Cheng SWI yang bermata tajam melihat berkelebatnya bayangan orang dari lereng. Cepat ia mengangkat tangan memberi hormat dan berkata, Chowosu Kunlun Lojin mengutus Teocu sekalian untuk menyambut kedatangan para lociampu. Harap saja lociampu yang baru datang sudi memperlihatkan diri, ucapannya ini disambut oleh suara ketawa dingin, lalu tiba-tiba muncullah seorang kakek yang gemuk pendek, tangan kirinya buntung sebatas siku pakaiannya seperti orang gila, tambal-tambalan kembang-kembangan tidak karuhan. Ia memegang sebatang tongkat bambu butut. Dengan metel bergerak-gerak liat ia menghampiri Kam Cheng SWI, meludah ke kiri lalu berkata, Kau ini apanya Kunlun Lojin Teocu yang bodoh adalah murid suhu Kunlun Lojin, bernama Kam Cheng SWI. Mohon petunjuk lociampu siapakah agar Teocu dapat memberitahu kepada suhu tentang kedatangan lociampu. Orang itu tertawa bergelak suara ketawanya ha-ha-hai-hai seperti orang gila ketawa. Aku datang, kau di sini belum tahu siapa, akan tetapi dua orang tua bangka di puncak itu sudah lama tahu. Ha-ha-ha kau terlalu banyak peraturan, lebih pantas menjadi orang berpangkat daripada menjadi pertapa, Kam Cheng SWI kaget sekali. Orang aneh ini datang-datang sudah tahu bahwa di puncak ada suhunya dan Bok Lojin Jin, benar-benar luar biasa sekali. Tiba-tiba orang aneh ini tanpa bicara apa-apa lagi menerobos saja ke atas, gerakannya cepat sekali. Kam Cheng SWI tidak berani sembrono, ia dan para sutenya hanya berdiri saja dan tidak memberi jalan, sengaja ia menutup jalan dengan batu besar dan jalan itu menjadi kecil saja. Orang yang akan naik harus melalui jalan yang dua kaki lebarnya ini dan sekarang lorong ini sudahlah tempati bersama sute-sutenya. Akan tetapi orang aneh itu seakan-akan tidak melihat adanya batu besar. Ia berjalan terus dan, batu besar itu kena tertendang kedua kakinya yang berjalan terus. Bagaikan sebuah bola karat besar, batu itu tertendang maju, menggelinding naik kemudian susulan tendangan kedua membuat batu yang beratnya ratusan kati ini menggelundung ke dalam jurang. Melihat gerak-gerik aneh dari tamu ini, Kam Cheng SWI menjadi curiga. Biarpun ia telah melihat demonstrasi tenaga yang luar biasa, namun hal ini bagi Kam Cheng SWI bukan apa-apa. Dia adalah murid terkasih dari Kun Iun Lojin tentu saja memiliki kepandayan tinggi. Dia sudah menerima pesan suhunya bahwa kali ini mungkin Kun Lunsan akan didatangi orang-orang aneh dari pihak Mokau yang selalu memusuhi orang-orang Kang Ou golongan bersih, maka ia harus menjaga dengan hati-hati. Melihat tamu itu menerobos saja, Kam Cheng SWI sudah melompat naik untuk mengejarnya, akan tetapi begitu kakinya turun menginjak tanah, hampir ia terpeleset jatuh. Tanah yang diinjaknya itu tiba-tiba bergoyang dan batu-batu berserakan ketika ia memandang, ternyata orang aneh itu menggerakkan tangan kirinya ke arah tanah yang diinjaknya. Tahulah dia bahwa orang itu telah sengaja hendak mempermainkannya. Sungguhpun permainan itu tidak membahayakan jiwanya, setidaknya dapat membuat ia jatuh, kaget dan malu. Lociampu harap memperkenalkan diri dulu, katanya mengejar terus. Orang itu hanya tertawa mengejek, tanpa perdulikan Kam Cheng SWI ia maju terus. Selagi Kam Cheng SWI hendak mengerahkan tenaga untuk menyusul tiba-tiba terdengar suara parau dari atas. Lem San Sian Ong kaget gila, kau datang tidak lekas-lekas naik ke sini, malah bermain-main dengan anak-anak. Apa gilamu sudah kumat lagi Lem San Sian Ong? Orang aneh itu tertawa bergelak boklo cinjin, kau selamanya tidak suka main-main dan berbareng dengan kata-kata itu, tubuhnya melesat bagaikan burung terbang ke atas puncak, membuat Kam Cheng SWI menjadi bengong terlongong. Baru ia tahu bahwa kaget aneh yang seperti orang gila itu bukan lain adalah Lem San Sian Ong, tokoh dari selatan yang sering dipuji-puji gurunya sebagai seorang sakti yang tinggi ilmu selatnya. Benar-benar tak dinyana sama sekali. Tak lama kemudian berdatangalah para tamu yang diundang oleh Kun Lun Lojin. Pertama-tama datang Hulek Sian Su, Hwesho yang menjadi ketua di Godipai, hitam kurus dan bersikap angker sekali. Kam Cheng SWI sudah mengenal tokoh besar ini maka bersama para sute dan muridnya ia buru-buru menyambut dengan penuh penghormatan. Hulek Sian Su ini datang bersama seorang yang gagah sekali. Usianya kurang lebih 50 tahun, tubuhnya tinggi besar dan tegap, pakaiannya seperti seorang panglima perang, indah dan gagah sekali. Jalannya seperti seekor singa, mukanya merah seperti muka kuankong, benar-benar seorang yang pantas menjadi seorang panglima perang yang gagah perkasa. Melihat keadaan orang ini, Kam Cheng SWI segera mengenalnya, biarpun ia belum pernah bertemu muka. Tokoh besar ini tentulah si Tianho Atong Jagotua dari Barat, bekas Raja Muda di Sien Kiang yang sudah mengundurkan diri. Cepat ia memberi hormat dan mempersilahkan dua orang tokoh besar ini naik ke puncak. Kini sudah ada lima orang tokoh besar di puncak. Tinggal dua orang lagi yang masih ditunggu kedatangannya. Kam Cheng SWI sudah diberitahu gurunya bahwa yang dua lagi itu adalah Pak Tian Ko An Jin, tokoh utara yang belum pernah dilihatnya dan kedua adalah Tung Hai Sian Li, tokoh timur yang juga belum pernah dilihatnya. Maka ia menanti dengan hati-hati jangan sampai salah duga seperti ketika bertemu dengan Lam San Sian Ong tadi. Tiba-tiba datang seorang sutenya berlari-lari. Sutenya ini tadinya menjaga di bagian utara. Kam Su Heng, celaka. Kun Hang diculik orang Gil tentu saja Kam Cheng SWI menjadi kaget bukan Ming. Seperti telah dituturkan di bagian depan. Kam Cheng SWI telah menolong Kun Hang ketika bocah ini baru berusia setengah tahun, menggeletak di dekat mayat ibunya. Selama itu, Kam Cheng SWI merawat Kun Hang dan menganggapnya seperti anak sendiri. Sekarang Kun Hang sudah berusia enam tahun, hidup di Kun Lun San, menjadi buah hati semua anak murid Kun Lun Pai. Juga Kun Lun Lo Jin suka kepada bocah yang dianggapnya berbakat baik ini, malah Chow Wisu ini pernah menyatakan bahwa kalau berjodoh, kelak ia akan mewariskan ilmu-ilmu Kun Lun Pai kepada bocah itu. Mendengar laporan sutenya. Kam Cheng SWI cepat melompat dan bersama sute-sutenya yang lain ia lari ke tempat itu, yaitu di bagian penjagaan sebelah utara. Dari jauh ia sudah mendengar suara Kun Hang bersorak girang. Haa, suhu lucu sekali Kam Cheng SWI melihat seorang kakek bertubuh kecil pendek seperti orang katai, pakaiannya seperti pakaian pengemis, matanya besar dan berkejap-kejapan saja seperti orang sakit mata, mulutnya tersenyum-senyum nakal. Kakek ini sedang main ayun-ayunan di atas cabang pohon yang menjulur ke atas curang dan ia memondong tubuh Kun Hang yang dilempar-lemparkan ke atas seperti orang main anak-anakan saja. Kalau dilihat betapa cabang sebesar ibu jari kaki itu menjulur ke atas curang yang tidak dapat diukur dalamnya, benar-benar permainan itu berbahaya sekali. Sekali cabang itu patah atau sekali saja kakek itu tidak tepat menerima kembali tubuh Kun Hang yang dilempar-lempar ke atas, habislah nyawa mereka. Akan tetapi Kun Hang malah tertawa-tawa girang. Memang anak ini selalu bergembira dan wataknya agak nakal, suka sekali main-main tanpa mengenal bahaya. Melihat kedatangan Kam Cheng SWI, Kun Hang segera berseru setelah ia turun kembali dan berdiri di atas pundak kakek itu. Ayah, lihat ini. Suhu cebol ini pandai sekali. Aku ingin menjadi muridnya, akan tetapi Kam Cheng SWI tidak perdulikan seruan putera angkatnya. Ia memperhatikan kakek itu dan dapat menduga bahwa tentu orang ini yang bernama Pak Tian Koy Jin, tokoh utara yang sebetulnya adalah Su Heng dari Hulek Sian Su Ketua Goni Pai. Tentu saja kepandainya amat tinggi. Maka ia menjura sambil berkata, apakah Lo Chiampu bukan Pak Tian Koy Jin yang ditunggu kedatangannya oleh Suhu Kun Iun Lo Jin? Kakek itu tertawa bergelak dan sekali melompat ia sudah berada di depan Kam Cheng SWI. Jadi, kau ayah anak ini? Haha sungguh lucu. Baru sekarang aku mendengar murid Kun Lun Pai membawa anak istrinya ke gunung. Apakah Kun Lun Lo Jin si tua bangka sudah merubah aturan Teo Chu? Teo Chu tidak beristeri, jawab Kam Cheng SWI dengan muka merah untuk membantah tuduhan yang mencemarkan nama Kun Lun Pai ini. Hoho tidak beristeri punya anak. Kau ini laki-laki, perempuan, atau banci memang kakek cebol ini suka sekali berkelakar dan amat nakal suka menggoda orang, tak peduli siapa orang yang dihadapinya itu. Muka Kam Cheng SWI makin merah. Lo Chiampu harap jangan main-main. Teo Chu bernama Kam Cheng SWI murid Suhu Kun Lun Lo Jin dan anak ini adalah anak angka Teo Chu. Lo Chiampu sudah ditunggu di atas, silahkan naik terus. Kembali kakek itu tertawa. Jadi bukan anakmu? Bagus anak ini bertulang baik, cocok menjadi muridku. Biar aku minta dia dari tangan tua bangka Kun Lun Lo Jin. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan sebuah kembang gula yang kelihatannya kotor sekali kepada Kun Hang lalu sekali berkelebat ia lenyap dari depan mata. Kam Cheng SWI menarik napas panjang, dan tiba-tiba ia merampas kembang gula yang sudah diterima oleh Kun Hang dan hendak dimasukkan ke dalam mulutnya yang kecil. Bodoh, kembang gula sekotor ini hendak dimakan. Rakus benar kau. Lebih baik buang saja kam Cheng SWI melempar kembang gula itu ke bawah lereng. Tiba-tiba berkelebat bayangan biru dan tahu-tahu seorang wanita yang cantik dan gagah, berpakaian biru telah berkelebat dan menyambar kembang gula itu. Dia sudah berusia 45 tahun, namun masih kelihatan muda dan cantik, sikapnya keren dan galak, pedang yang indah gagangnya tergantung diinggang. Hem, sintan, obat sakti, ini pembersih darah. Sayang kakek gila itu memberikan kepada orang yang tak tahu diri. Lebih baik dikembalikan kepadanya, setelah berkata demikian, ia berjalan terus ke atas. Kam Cheng SWI yang mengenal wanita ini sebagai Tung Hai Sian Lidiar pun belum pernah bertemu dengannya, cepat memberi hormat yang tak dijawab oleh wanita galak itu. Diam-diam Kam Cheng SWI merasa menyesal mengapa tadi ia begitu ceroboh membuang obat kuat yang dikiranya hanya kembang gula yang dapat mendatangkan batuk. Kenapa kau keluar dan menimbulkan onar di sini? Ia menegur Kun Hang dengan marah. Anak itu mainkan bibir dan matanya. Memang Kun Hang tampan sekali, kulit mukanya putih, bibirnya merah dan matanya indah dan tajam. Ayah dan semua susyok pergi melakukan penjagaan, kata para suheng akan datang tamu-tamu aneh dari bawah gunung. Anak mana bisa kekerasan tinggal di dalam rumah menghafal pelajaran? Suhu tadi lucu dan pandai, sayang dia pergi, jangan kau kurang ajar, dia itu tamu dari sucong. Hayo kau kembali kepada pelajaranmu membaca akan tetapi sebelum Kun Hang pergi, bocah ini menengok ke bawah dan berseru. Ada tamu lagi, sekarang dengan anaknya. Kam Ceng S.W.I. dan yang lain-lain memandang. Betul saja dari lareng bukit itu kelihatan dua orang mendaki dengan susah payah. Seorang laki-laki yang gagah, jenggot dan kumisnya penuh tak terpelihara, berjalan perlahan menggandeng seorang anak laki-laki berusia 7 tahun. Bocah itu memandang ke atas lalu berseru girang. Paman, itu di atas ada orang bagus. Will Young, mari kita ke sana, mereka terus mendaki ke atas. Kam Ceng S.W.I. terheran-heran. Melihat gerak-gerik orang itu, jelas bahwa dia seorang ahli silat yang pandai. Akan tetapi mengapa ia mendaki bukit demikian perlahan dan lambat, tidak mempergunakan ginkangnya. Malah kelihatannya seperti anak itu yang menuntun dan mencari jalan. Apa dia terluka? Mukanya kelihatan sehat. Mudah diduga siapa adanya orang itu. Dia bukan lain adalah Kue S.A.T.E. yang sudah menjadi buta biarpun matanya kelihatan melek. Anak itu adalah Tio Will Young. Menurut petunjuk dari S.A.T.E. Kho S.A.T.E. Mengajak Will Young ke Kunlun San. Akhirnya, setelah susah payah mendaki, mereka berhadapan dengan Kam Ceng S.W.I. dan para sutenya yang bertugas menjaga. Siapakah saudara yang baru datang ini dan ada keperluan apa mendaki ke Kunlun Pai? Tanya Kam Ceng S.W.I. Masih belum tahu bahwa tamunya adalah seorang buta. S.A.T.E. bernama Kue S.A.T.E. dan kedatangan S.A.T.E. ini hendak mencari Bok Lo Chin Jin yang kabarnya berkunjung ke sini, jawab Kue S.A.T.E. sambil menjura memberi hormat. Kam Ceng S.W.I. menjadi curiga. Memang hatinya masih panas dan penasaran karena peristiwa dengan paktian Kue Jin tadi masih merasa khawatir kalau-kalau kakek aneh itu benar-benar akan membawa pergi Kun Hang sebagai muridnya. Kekhawatiran ini membuat ia agak kurang ramah. Memang benar Bok Lo Chin Jin berada di puncak, menjadi tamu dari guru Kukun Lun Lo Chin. Akan tetapi menyesal sekali tak seorang pun diperbolehkan naik ke puncak pada waktu ini. Baik suhu maupun Bok Lo Chin Jin tidak mau diganggu. Tidak tahu saudara mencari Bok Lo Chin Jin ada urusan apakah urusan sentek adalah urusan pribadi dan dalam penyerahan keponakannya sebagai murid. Tentu ia harus menceritakan tentang duduknya perkara dari mulai pembunuhan terhadap Enci dan Cihunya oleh bekas gurunya, Beng Kun Chin Jin, sampai ia menjadi buta matanya. Maka tak mungkin diceritakan kepada sembarang orang. Ada urusan pribadi yang amat penting. Oleh karena itu harap sahabat yang baik sudi menolong kami bertemu dengan Bok Lo Chin Jin, jawab sentek singkat. Sayang sekali tak mungkin hal itu dilaksanakan. Lebih baik saudara kue turun gunung saja dan menanti di bawah gunung sampai Bok Lo Chin Jin pulang. Menanti di sini selain percuma juga tidak diperbolehkan oleh partai kami, sentek mengerutkan keningnya, hatinya kecewa dan menyesal sekali. Tiba-tiba perhatian mereka tertarik kepada Kun Hang dan Wiliong yang agaknya bertengkar. Begitu melihat Wiliong, Kun Hang yang nakal sudah mendekatinya dan berkata, Apakah kau berani melawan aku Wiliong memandang dengan matlah, tajam? Bocah ini wataknya pendiam dan pikirannya sudah masak karena gemblengan penderitaan. Ia tahu berhadapan dengan seorang bocah nakal, maka jawabnya tenang, tentu saja berani. Kun Hang tersenyum mengejek, mengepal tinju dan memasang kuda-kuda sambil menantang. Kalau kau berani, majulah. Mari kita mengadu kepalan Wiliong tetap berdiri tenang dan menggeleng kepala. Mengapa kau takut padaku Kun Hang mengejek? Aku tidak takut, hanya tidak mau berkelahi, jawab Wiliong. Ha, kau pengecut. Mulutmu bilang berani akan tetapi sebetulnya kau takut. Hai hai Kun Hang mengejek menertawakan. Aku datang ikut paman bukan untuk berkelahi. Laginya, aku takkan berkelahi tanpa alasan jawabmu Wiliong yang menjadi panas juga hatinya. Macamu ini, mana berani bertempur? Nah aku beri alasan, coba kau berani melawanku tidak sambil berkata demikian. Kun Hang menggeser kakinya ke depan dan mengayun tangannya. Plak pipi kiri Wiliong digamparnya sampai menjadi merah. Wiliong mulai naik darah, akan tetapi bocah ini memang mempunyai pikiran matang. Ia maklum bahwa pamannya mengajaknya ke tempat itu untuk mencarikan guru yang pandai. Tentu saja ia tidak boleh sebarangan membuat kacau dengan perkelahian melawan bocah nakal ini tanpa perkenan pamannya. Ia menengok kepada Santek dan bertanya, Paman, bocah nakal ini telah menampar pipiku tanpa sebab apakah aku harus membalasnya. Santek memang sudah tak senang hati mendengar sikap Kam Cheng SWI yang tidak ramah, kini mendengar percepokan antara keponakannya dengan seorang bocah nakal, bahkan keponakannya digampar, ia menjadi marah. Kau membuat malu pamanmu kalau kau tidak membalas sinaan orang. Mendengar jawaban ini, Wiliong lalu memasang kuda-kuda dan berkelahilah dua orang anak itu. Mereka sama-sama terlatih sejak kecil, akan tetapi Wiliong menang tua setahun lebih, pula tubuhnya lebih kuat karena sejak kecil ia memantau dan menderita. Maka setelah lewat belasan jurus, ia berhasil memukul dada Kun Hang sampai roboh terjengkang. Kun Hang merayap bangun tanpa mengeluarkan keluhan sedikitpun dan sudah bersiap hendak menerjang lagi, akan tetapi Kam Cheng SWI menjegah. Cukup, jangan kau kurang ajar terhadap tamu mendengar bentakan ini, Kun Hang mundur, akan tetapi ia tersenyum kepada Wiliong dan berkata, Bocah, siapa namamu aku Tio Wiliong bagus, akan kuingat nama itu. Kelak akan datang saatnya kita bertemu satu lawan satu dan melanjutkan pertandingan ini. Aku Kam Kun Hang diam kau bentak Kam Cheng SWI yang diam-diam merasa geli juga melihat sikap Kun Hang yang ugal-ugalan namun lucu. Adapun Santek menjadi gemas dan mendengkol mendengar semua itu. Ia berkata kepada Wiliong, mari kita pergi saja, agaknya kita kesasar ke tempat orang-orang yang tidak sopan, seorang sutekam Cheng SWI yang berdarah panas menjadi marah mendengar sindiran ini. Ia bergerak maju dan menjamret leher baju Santek sambil berkata keras. Apa kau bilang? Jangan kau berani menghinafihak Kun Lumpai, tahu Santek yang sudah marah karena kecewa hatinya itu, mengibaskan lengannya ke arah lengan orang yang mencengkeram leher bajunya sambil mengerahkan tenaga. Beluk orang itu terpelanting dan mengaduh kesakitan karena tulang lengannya sudah patah. Kun Lumpai atau partai yang manapun juga, kalau orang-orangnya tak tahu aturan tak perlu dihormati kata Santek. Memang tak dapat terlalu disalahkan sikap Santek. Dia seorang yang sudah buta, sudah melakukan perjalanan amat jauh dan setengah mati. Sekarang, setelah tiba di tempat tujuan, bukan saja ia tidak diperbolehkan bertemu dengan Boklo Cincin malah ia mendapat perlakuan yang kurang hormat. Tentu saja ia menjadi kecewa sekali dan kekecewaannya inilah yang membuat darahnya menjadi panas dan mudah marah. Kam Ceng S.W.I. juga sedang tak senang hati. Ia seorang ahli filsafat, seorang bekas pembesar, dan kepandainya tinggi. Akan tetapi, tadi ia telah dipermainkan atau diperlakukan seperti anak-anak oleh para tokoh besar yang menjadi tamu gurunya. Sekarang melihat sikap Santek yang ia anggap orang biasa saja ia menjadi makin mendongkol. Orang S.W.I., apakah kau datang sengaja hendak mengacau katanya sambil mendorong? Biarpun Santek tak dapat melihat gerakan ini, namun hawa dorongan itu sudah terasa olehnya. Ia kaget sekali karena maklum bahwa lawannya ini benar-benar memiliki tenaga luekang yang amat hebat. Cepat ia melakukan tangkisan dengan kedua tangannya, namun tetap saja tubuhnya terhuyung ke belakang. Melihat betapa lawannya ini tidak berapa lihai. Kam Ceng S.W.I. tidak mendesak kelebih jauh. Santek tentu saja tidak tinggal diam oleh serangan lawan, biarpun ia maklum akan kelihayan lawannya, seberapa bisa ia harus melakukan perlawanan. Maka begitu ia dapat mengatur keseimbangan tubuhnya ia lalu melangkah maju dan melakukan pukulan dengan tangan kirinya. Matanya yang buta membuat ia tidak melihat bahwa Kam Ceng S.W.I. sebetulnya sudah tidak akan menyerangnya lagi. Dan pada saat itu, ketika Ceng S.W.I. terpaksa menggerakkan tangan untuk menangkis serangan balasan lawan, terjadilah hal yang amat aneh. Santek yang melakukan pukulan tangan kiri tiba-tiba merasa ada sesuatu menempel di punggungnya dan membuat pukulannya itu keras bukan main. Ia merasa hawa yang hangat panas menjalar ke dalam tubuhnya dan memenuhi tangan kiri yang melakukan pukulan. Kam Ceng S.W.I. menangkis dan tidak saja tangannya menjadi terpental, juga pukulan Santek itu terus mengenai dadanya. Kam Ceng S.W.I. terhuyung ke belakang lalu roboh, biarpun pukulan itu tidak membahayakan jiwanya, namun mendatangkan luka yang cukup berat. Santek mendengar lawannya roboh. Ia menyesal bukan main. Aku, aku tidak niat memukul roboh, katanya gagap. Akan tetapi para anak murid Kunlun Pai tentu saja tidak mau tinggal diam. Melihat Kam Ceng S.W.I. dipukul roboh, mereka beramai maju mengeroyok Santek. Kembali terjadi hal yang amat aneh. Di luar kehendaknya sendiri, tubuh Kue S.W.I. bergerak dan kedua tangannya melakukan pukulan ke kanan kiri. Terdengar suara blak-bluk-blak buk dan tubuh para anak murid Kunlun Pai berpelantingan, roboh dan terluka oleh pukulan-pukulan Santek yang tiba-tiba menjadi luar biasa tangguhnya itu. Aku tidak mau berkelahi, aku tidak memukul Santek berteriak-teriak penuh penyesalan dan juga amat terherankeran. Ia merasa dirinya seakan-akan kemasukan setan, bergerak di luar kemauannya dan tahu-tahu semua pengeroyok yang jumlahnya ada 18 orang, itu roboh semua oleh pukulan-pukulannya. Tiba-tiba tenaga aneh yang menguasainya itu lenyap meninggalkan tubuhnya. Santek menjadi lemas dan roboh terengah-engah di tengah-tengah para korban pukulannya. Keadaan sunyi sekali di sekelilingnya, membuat ia teringat akan keponakannya. Wiliong teriaknya memanggil. Tidak ada jawaban. Wiliong, di mana kau kembali ia berseru, kini lebih keras lagi. Tetap tidak ada jawaban. Santek bangkit berdiri, merabal ke kanan-kiri dan menjadi gelisah sekali. Wiliong, tiba-tiba dari jauh terdengar suara ketawa, suara ketawanya dua orang, laki-laki dan wanita, dan suara ketawa itu menyeramkan sekali, bahkan mengandung hawa hikang yang mengguncangkan jantung santek, membuat ia tak tertahankan lagi jatuh duduk di tengah-tengah para korbannya yang masih pingsan. Setan, gerutunya. Apakah Wiliong di bawah setan? Tiba-tiba ia merabah ke punggungnya dan mendapat kenyataan bahwa pedang Chong Hoa Kiam juga lenyap tanpa ia merasa ada yang ambil. Dari puncak bukit melayang turun tujuh orang tokoh besar yang tadinya sedang mengadakan pertemuan. Mereka ini mendengar suara ketawa laki-laki dan wanita tadi dan menjadi kaget bukan main. Cepat mereka berlari-lari ke tempat itu dan menjadi kesima menyaksikan anak murid Gunlun Pai Malang melintang dalam keadaan pingsan, dan di tengah-tengah antara mereka duduk seorang laki-laki yang berwok dan gagah, yang secara aneh merabah-rabah ke kanan-kiri seperti orang buta, biarpun matanya melotot lebar. Kam Ceng SWI yang tidak pingsan, merangkak bangun ketika melihat suhunya datang bersama enam orang tamunya. Suhu, katanya lemah. Gunlun Lojin menghampiri muridnya ini dan wajah yang halus itu menjadi berkerut. Kakek ini mengeluarkan sedungkus obat bubuk warna kuning, memberikan obat kepada muridnya sambil berkata, telan dulu obat ini, kau telah menerima pukulan yang mengandung hawa beracun, Kam Ceng SWI menerima obat itu dan menuangkan ke dalam mulut, lalu menelannya bersama ludah. Kemudian ia bersilah dan mengatur nafas. Melihat muridnya sudah mendingan. Gunlun Lojin bertanya, Apa yang telah terjadi di sini? Siapa yang memukul mukam Ceng SWI menudingkan telunjuknya ke arah Santek, dialah yang merobohkan Teocu dan semua anak murid Gunlun Pai. Dia datang bersama seorang anak kecil, sengaja mencari keributan dengan alasan mencari Bok Lojinjin. Mungkin dia membawa kawan-kawan karena sekarang Teocu tidak melihat kemana perginya bocah itu bahkan Kunhang juga tidak ada, Teocu khawatir anak itu diculik oleh kawan-kawannya, tujuh orang tokoh itu kini memandang kepada Santek, dan Bok Lojinjin yang disebut-sebut namanya melangkah maju. Ada pun Santek ketika mendengar laporan Kam Ceng SWI itu, menjadi kaget sekali. Ia merayap maju, beraba-raba dengan kedua tangannya, lalu berkata, Apakah betul Bok Lojinjin berada di sini? Tanyanya, suaranya gagat karena maklum bahwa ia berada dalam keadaan sulit sekali. Pinceng Bok Lojinjin, kau siapa dan ada apa mencari Pinceng? Kwe E Santek cepat menjatuhkan diri berlutut dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Cui Lociampu yang berada di sini, harap ampunkan Teocu yang sudah tak dapat melihat lagi dan Santek tak tertahan lagi lalu menangis. Semua orang menjadi heran, juga Kam Ceng SWI. Baru sekarang ia melihat bahwa biarpun orang Sikwe E itu matanya melotot, namun ternyata ia seorang buta. Seorang laki-laki pantang menangis, lekas kau ceritakan kata Bok Lojinjin dengan suara keren. Hwasyo ketua Siawlimpai ini biarpun air mukanya manis dan tersenyum-senyum ramah, namun wataknya keras dan ia menjaga peraturan dengan tertib. Santek lalu menuturkan pengalamannya. Teocu adalah murid Bengkun Cinjin. Melihat bekas suhu itu menyeleweng membantu pemerintah penjajah, Teocu bersama Enci dan Cihau yang juga murid-murid Bengkun Cinjin, pergi ke kota raja untuk membujuk suhu. Akan tetapi, Cinci dan Cihau tewas oleh para panglima. Teocu berhasil melarikan Wiliong, putera Cici. Di tengah jalan Teocu dibikin buta oleh suhu yang mengejar Teocu, malah mungkin para suhu di Siawlimsi, Siang Tek Ho Siang dan suhu-suhu lain yang membela Teocu kena dikalahkan oleh Bengkun Cinjin. Kemudian enam tahun lamanya Teocu mengajak Wiliong mengembara dan akhirnya membawa anak itu ke Siawlimpai untuk menjadi murid. Sayang Bok Lojinjin tidak ada, kabarnya kekunlunsan Teocu mengajak keponakan itu menyusul ke sini, ia menarik napas panjang dan semua orang yang mendengarkan penuturan ini menjadi tertarik dan gemas. Memang semua sudah mendengar perihal Bengkun Cinjin dan membenci pengkhianat. Sungguh Siaw bagi Teocu, di sini Teocu dianggap membuat kacau sampai terjadi percepcokan. Kemudian, dalam sedikit pertempuran, entah bagaimana, tiba-tiba Teocu tak dapat menguasai diri, kedua tangan Teocu bergerak sendiri merobohkan saudara-saudara murid kunlunpai, Teocu sama sekali bukan lawannya. Benar-benar aneh sekali. Sayang Matla, Teocu tak dapat melihat, sekarang tahu-tahu. Wiliong telah lenyap kembali santek menangis. Kunlun Lojin melompat maju dan menekan kedua pundak santek. Santek tak berdaya sama sekali, merasa seluruh tenaganya lenyap dalam tekanan itu. Ia dilepas kembali dan kunlun Lojin berkata lirih. Dia tidak membohong. Dia sama sekali takkan sanggup melawan Kam Ceng SWI, akan tetapi Teocu dirobohkan dengan sekali pukul. Kata Kam Ceng SWI terheran-heran. Tangannya tidak mengandung hawa pukulan beracun, sedangkan kau dirobohkan oleh pukulan beracun. Tentu ada orang jahat yang merobohkan kalian dengan jalan bersembunyi, meminjam tangan Kue E. Si Chu ini kemudian menculik Wiliong dan agaknya Kun Hang juga terculik semua orang diam. Tujuh orang tokoh besar itu saling pandang, teringat akan suara ketawa laki-laki dan wanita tadi. Tung Hai Sian Li tertarik melihat seorang anak murid kunlun yang merimpih dan pada loher orang ini terdapat tanda bintik-bintik merah. Ia mendekat, memeriksa sebentar lalu tokoh wanita ini dengan alis berkerut berkata, Tung Hai Sian Li tertarik melihat seorang anak murid kunlun yang merupakan. Tung Hai Sian Li tertarik melihat seorang anak murid kunlun yang merupakan.